Bagus, satu kata tentang Pak Prabu. Memasuki ruang acara, Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHNIP. Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, kami persilakan. Terima kasih. Pak Gubernur, terima kasih. Insya Allah nanti siang juga Bapak Prabowo dan Pak Ani Sadir. Boleh nggak kami ini agak iseng sedikit, Pak Gubernur? Kita ingin pemilu ke depan ini damai, kondusif, dan membahagiaan. Setuju? Kita ingin pemilu ke depan, memotestasi gagasan. Setuju? Bagus. Satu kata tentang Pak Prabu. Setuju? Setuju. Satu kata tentang Pak Anies Baswedan. Keman. Terima kasih. Pak Ganjar. Pak Ganjar, ada tiga agenda kami di sini. Yang pertama, kami ingin konsisten mengawal otonomi dengan perenak-pereniknya. Yang kedua, kami ingin membawa bangsa ini juga berlari, menjemput 2045 dengan kajang anak-anak muda. Dan yang ketiga, kami tidak mau tahun politik ini pembangunan terhenti. Jadi transisinya harus berlanjut. Itu saja. Kami persilahkan Pak Gubernur menyampaikan gagasannya selama 30 menit. Cukup? Cukup. Cukup. Pak Gunung, Pak. Kami persilahkan. Bapak Ganjar, beranak-beranak. Terima kasih, Pak Ganjar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, swastiastu. Namo budaya. Rahayu. Kalau saya bicara di depan teman-teman wali kota, agak tidak terlalu banyak yang saya ceritakan. Karena wajah-wajah yang hadir di sini, hampir setiap hari saya ikuti aktivitasnya di kota masing-masing. Dan rasa-rasanya masing-masing punya inovasi yang tidak siap. Punya kepemimpinan yang sangat kuat. Dan bagaimana kota di Indonesia kemudian berubah dengan begitu cepat. Maka izinkan, saya tidak bermaksud mengguruh, hanya sharing session saja. Sebagai orang yang tidak pernah menjadi wali kota. Tapi sebagai orang yang sama-sama menjabat sebagai kepala daerah. Dan tentu saja catatan saya di tempat Bapak Ibu, ya pasti sosok saja lah. Hanya Kang Bimata disampaikan, kita menghadapi tantangan yang tidak enak. Situasi yang tidak nyaman. Karena disrupsi terjadi di dunia, geopolitik berubah, dan kita harus menempatkan diri pada posisi yang tepat. Maka sesuatu yang bisa menjadi data sains untuk pengambilan keputusan, hari ini menjadi begitu penting. Saya mengapresiasi teman-teman di APEXI yang tadi acaranya kita lihat di video melibatkan anak muda, mengajak mereka untuk memahami situasi dan bagaimana mereka mau terlibat dan berkontribusi. Agar tidak apolitis. Karena hampir setiap denyut nadi kehidupan kita sebenarnya politik. Sebenarnya politik. Hanya orang kadang tidak percaya saja bahwa ini terjadi. Bapak Ibu, saya agak kesulitan tema apa yang kemudian Kang Bimata berikan kepada saya, Pak Dhani. Lalu saya coba cari bagaimana inovasi desentralisasi, otonomi. Saya ambil cerita yang di Jawa Tengah. Di tempat lain saya tidak berani cerita. Karena di luar Jawa Tengah saya lihat jauh lebih hebat. Kami selalu belajar saja di tempat yang lain. Maka next, kalau kita melihat, next, saya mencoba, yang ini visi, misi, sebenarnya jamaah karena kita semua waktu mau pilih kadang disuruh buat ini. Maka disitulah lokalitas masuk. Maka disitulah prioritas masuk. Maka disitulah segala pemikiran yang mau kita wujudkan masuk. Pasti ada dong. Pasti adalah. Mimpi dari prioritas yang akan disampaikan, ditawarkan kepada masyarakat. sehingga segala kompleksitasnya pasti akan tetap ada. Tapi waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah, apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak Ibu yang pertama? Korupsi. Yang kedua, janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi, apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian waktu itu, kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua, bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan, buton korupsi, buton nabusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu. Nah, dari cerita inilah visi-visi kemudian dibikin, dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa. Jadi Pak Dhani tadi membacakan CV, saya pernah di DPR di Komisi Pertanian, tapi saya juga pernah di Komisi Politik, di Komisi 2, dan kita bicara otonomi daerah. Dengan segala tetek bengeknya, dengan segala perkembangannya, mulai dari Undang-Undang tahun 1999, di Komisi 2004, dan seterusnya. Lanjut. Maka kalau kita melihat, Bapak-Ibu, mudah-mudahan kebaca tulisannya. Next. Operatornya di mana ya? Ya, next. Next itu lanjut, ya. Bapak-Ibu, waktu itu saya mencoba memahami beberapa persoalan yang ada di masyarakat. Pak Ganjar, kalau saya usul kok gak bisa masuk? Mari kita cek diri kita sendiri. Kita, Kepala Daerah, kalau dikritik, marah, atau diterima. Kita, Gubernur, Wali Kota, kalau mau mendengarkan suara masyarakatnya, mereka kita suruh datang ke tempat kita, atau kita berikan fasilitas agar mereka bisa melaporkan. Dua, ketika mereka melaporkan kelakuan kita, kita punya pilihan. Kita diam, karena kita marah, karena tidak mau dikritik, atau kita mau bereaksi, karena itu komplain yang muncul di masyarakat. Bapak-Ibu, yang diminta masyarakat kemudian apa? Saya hanya minta dua, Pak. Pemerintahnya bersih dan melayani. Melayani, ternyata, mereka ingin diterjemahkan dalam bentuk satu transparansi, yang kedua adalah akuntabilitas. Silahkan cek, bener apa enggak. Saya kaget sekali, Kang Bima, kemarin saya datang ke salah satu kabupaten di Rembang. Saya dialog dengan siswa. Saya bilang, akses pendidikan itu dipermudah. Bonus demografi sudah terjadi di Jawa Tengah. 13 tahun ke depan, kita akan memanfaatkan situasi ini, apakah kita berhasil atau gagal. Tiongkok tahun 90 mendapatkan bonus demografi hari ini dia mendapatkan situasi itu karena investasi di pendidikannya tinggi sekali. Saya menceritanya. Tapi dalam dunia pendidikan kita ada saja perilaku yang katanya itu biasa. Pungli. Dalam subah dialog saya sampaikan, sekolah di mana SMA, negeri, negeri, bayar enggak sekolahnya? Enggak Pak. Enggak bayar kami, Pak. Tapi seragamnya bayar. Oh iya kalau seragam harus dibeli. Tapi SPP enggak bayar, enggak. Uang gedung enggak ada, Pak. Kamu? Enggak ada, Pak. Kamu? Enggak ada, Pak. Kamu? Ada, Pak. Apa katanya? Uang gedung, Pak. Oh jangan ngomong. SMA, SMK udah saya bebasin loh. Rp800 miliar saya berikan agar kalian sekolah enggak usah bayar. Pak Ibu. Bertahun-tahun keputusannya kita berikan, apakah kemudian kawan-kawan kita melakukan itu? Jawabannya, tidak semua. Dan anak ini bercerita dengan apa adanya. Pak, setiap kenaikan kelas kami dipungut. Lu kan enggak boleh ada pungutan. Ini bukan pungutan, Pak. Maaf saya koreksi. Infak. Bapak Ibu. Penyakit korupsi kita ada di sini. Kita serius apaan, Pak? Akhirnya dengan perjanda saya sampaikan Bapak Ibu, tenang saja. Saya pastikan duitnya harus kembali. Dan rasa-rasanya, kepala sekolahnya akan bermasalah dengan gubernur. Kemudian rekaman itu ada di-upload di IG saya. Nama staff saya. Saya tidak menduga sampai dengan kemarin suri 7 juta yang nonton. 7 juta yang nonton dan mereka menumpahkan segala kekesalan dan menyampaikan, Pak DSD ini terjadi, Pak DSMP ini terjadi. Tepak Ibu. Publik masyarakat mau itu. Mana kira-kira janji politik kita yang akan kita berikan pada saat kita kampanye kepada mereka? Sini, kalau sekali. Biasanya rata-rata problem itu muncul karena dari kita sendiri. Kolusi kita bangun sendiri, korupsi dikreasi sendiri, dan kita membangun kekuatan imperium kekuasaan itu mendapatkan uang. Maaf dengan segala hormat dari saya sampaikan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi yang benar dan terbuka. itulah masuk government resources management system. Baru mulai e-planning sampai e-delivery sampai tata usahanya, kita digitalisasi, dan alhamdulillah pada saat itu hampir 2 triliun anggaran bisa kita hemat karena harga penuntuan sendiri kita itu rata-rata punya perbedaan, meskipun tidak terlalu tinggi. sama-sama kertas, dinas A dengan dinas B itu harganya bisa beda. Saya tidak mengerti. Dua ribuan kurang lebih nomenklatur yang sama, Bapak Ibu. Kapan kita akan membersihkan? Ini sekedar berbagi cerita. Itu problem sistematik yang kemudian muncul mulai dari e-planning sampai delivery. Kemudian kita buatlah sistem itu, dan masing-masing kemudian kita dorang, apa yang bisa teman-teman lakukan ketika dinas atau sektornya musti merespon persoalan masyarakat. Alhamdulillah ini menarik sekali. Inilah yang kemudian menjadi inovasi yang berkembang luar biasa dari kawan-kawan ASN yang punya integritas dan komitmen tinggi. muncullah bank inovasi karena setiap kali komplain publik masuk dalam dashboard saya. Setiap kali respon tidak diberikan, maka dia akan kasih alert ke saya. Maksimum 1x24 jam musti ada responnya. Kalau tidak, kepala sekolah, kepala dinas, atau siapapun yang bertanggung jawab, pasti punya masalah. Saya tidak menduga kejadian anak-anak sekolah itu, kepala dinasnya saya suruh ngecek, keputusan kepala dinasnya, Pak kita bina dulu, Pak. Kita tarik dia dari jabatan kepala sekolah. Dan hari ini menggembarkan. Hanya cerita kecil dari pengakuan seorang siswa. Apa yang saya lakukan pada siswanya? Lindungi siswanya sekarang juga. Jangan sampai cerita dia kemudian gurunya ngamuk sama muridnya. Itu biasa yang terjadi. Apa Ibu? Ini segar cerita saja. Maka mulai penurunan AKI AKB punya inovasi, mengintip orang hamil, ngincengong meteng dalam bahasa kami, mengintip orang hamil selalu peduli pada Ibu hamil. Pak Presiden menyampaikan stunting harus beres. Buat saya bukan stuntingnya. Ditarik dari awal, peranikah, begitu mereka menikah, kemudian dia punya anak, kemudian sampai balita dia selesai. Satu paket pekerjaan yang kemudian mesti kita libatkan lebih banyak orang. Ini inovasi-inovasi yang kemudian muncul. Termasuk tadi-tadi, bagaimana perhatian kepada Ibu anak, bagaimana lebih banyak mendengarkan apa-apa yang menjadi suara masyarakat, dan kemudian kita berikan aplikasi yang memudahkan mereka. Dan kita juga menjaga perasaan kita untuk tidak tersinggung, kalau kemudian masyarakat protes sama kita. Ya seperti saatnya, biasanya kalau mau pemilihan-pemilihan, orang mendekati dengan senyum yang lebar. Begitu terpilih, kecutnya kadang-kadang terlalu lebar gitu ya, kurang senyum. Bapak-Ibu, dan di sebelah kiri kemudian bagian dari apa-apa yang dikerjakan oleh teman-teman. Next, saya mau agak cepat. Maka kami mencoba bertanya kepada Kementerian Negeri, Pak Menteri Dalam Negeri, tolong dong Pak, kami dikoreksi. Kalau kemudian dengan seluruh indikator ini harus saya kerjakan, kalau ada yang kurang, apa sih Pak yang harus kami lakukan? Maka mulai bagaimana fungsi pemerintahan bisa berjalan, biasanya di Kementerian Negeri pakai scoring. Kalau 70 persen skornya sudah bagus belum? Oh berarti sudah bagus Pak. Oh lolos. Ini angka-angka saja Pak. Lanjut. Oh berarti 70, lolos. Lolos bro, tenang saja. Kamu perform. Atau barangkali perbandingkan capaian fungsinya. Kalau sangat tinggi, kamu naik kelas nggak? Oh dari 16 ke 20 kamu naik, lolos. Yang tinggi 5 ke 6, lolos. Oh yang sedang sudah geser ke tinggi, bagus. Maka saya apresiasi teman-teman kepala dinasnya. Anda the best. Kalimat sederhana itu ternyata membuat mereka oke. Kalau di WA Group biasanya hanya saya kasih jempol merah putih. Makasih Pak Gu, makasih. Berarti saya oke Pak ya? Oke, jalan terus. Tapi kamu mesti inovasi. Lanjut. Lalu ada progres perbaikan kinerja fungsi pemerintahan. Lalu kita bandingkan dari tahun ke tahun, tapi yang menilai orang lain. Kalau yang menilai kita narsis. Narsismenya kemudian boleh ditampilkan, tapi Anda akan berhadapan dengan masyarakat. Apa itu? Medsos. Maka saya wajibkan seluruh OPD saya punya medsos dan centang biru. Semua punya mesos dan centang biru. Ini kebetulan salah satu dinas saya, OPD saya, lagi kita tugasin jadi wali kota. Di salah tiga. Ini dari salah satu kepala dinasnya. Maka saya pesankan, silakan kemudian pengalaman baiknya diterapkan di situ. Terbuka, transparan, kemudian komplit handlingnya cepat. Maka ukuran angka-angka dari progres ini menunjukkan, hari ini capaianmu berapa? Tahun berikutnya berapa? Kemudian diperbandingkan, kamu sedang dinilai kemendagiri. Cerita suksesnya kelihatan, tapi ada cerita tidak suksesnya. Maka saya sampaikan, next. Dari angka-angka kemudian ditampilkan, kata kemendagiri, oke, hampir semua kinerja fungsi pemerintahan tidak mengalami perubahan, semua pada top level sesuai dengan target. Berarti kamu beres. Tapi ada kinerja fungsi yang perlu perbaikan, mulailah gambarnya kelihatan, yang di sebelah kanan. Mulai kita cerita penanaman modal. Oh iya Pak, begitu COVID kemarin kurang. Oke, maka targetmu sekarang mesti kamu tingkatkan, karena sekarang sudah tidak ada yang pakai masker lagi. Apa artinya? Tidak boleh ada alasan lagi. Investasi kemudian mesti didorong tidak hanya mempermudah izin, tapi menjemput pasar. Tidak lagi pada pasar dalam negeri, tapi masuk luar negeri. Maka Kepala Dina saya, Bapak Ibu, saya kasih nomor telepon para duta besar, dan kita biasakan mereka untuk berkomunikasi langsung dengan para duta besar. sehingga pasar-pasar tradisional mulai kita tinggalkan. Apa itu pasar tradisional? Biasanya kita ke Amerika, kita ke Eropa, kita ke Tiongkok. Kenapa kita tidak ke Afrika? Kenapa kita tidak membuat satu kreasi investasi, kerjasama dengan sana? Ini yang kemudian komunikasi kita lakukan, dan kemudian capaian-capaian yang masih bolong itulah yang menjadi tugas mereka. Maka achievement motivation-nya diukur dari indikasi ini. Lanjut. Dan angka-angka ini, garis-garis ini menunjukkan, enggak usah dibaca jelimet-jelimet, Bapak Ibu tenang saja, sambil maun maaf, silakan barungkonya dicoba dulu, Pak. Agak manis sih itu, tapi enggak apa-apa. Nanti setelah dari Makassar, enggak usah makan gula lagi. Tapi hari ini boleh. Barungko itu makanan yang paling saya suka. Yang paling saya suka. Jadi kalau ke sini saya cari barungku dulu, Pak. Maaf, Pak. Hampir lima tahun lebih saya dikasih gelar Daeng Manabah. Jadi hari ini saya jadi orang Makassar. Bapak Ibu, ini ceritanya. Pertumbuhan ekonomi, rata-rata ternyata mengikuti apa yang terjadi wave-nya dari pusat. Tapi kita mengikuti terus. Peran para wali kota, para bupati, menurut saya luar biasa. Kalau ada gubernur ngomong, itu kerja saya, bohong. Bohong. Gubernur itu wilayahnya di tengah. Maka kalau saya mengatakan gubernur itu like a bridge. Di bawah ada kawankan bupati wali kota, di atas ada presiden. Maka segala sesuatu yang tidak pernah bisa selesaikan, maka gubernur yang harus menyelesaikan. Sebuah kejadian menimpa Jawa Tengah. Kejadian menjadi viral di mana-mana, karena saya menjadi tertuduh utama. pembuatan bendungan bener di Purworejo, yang kemudian menjadi terkenal dengan kasus wadas. Dan itu menjadi stempel hitam. Satu saja saya bilang sama kawan-kawan saya, Biasalah menghadapi persoalan. Jangan lari dari persoalan. Begitu persoalan itu muncul, sebuah ketakutan, kadesnya tinggi. Bupatnya saya telpon, Bro, kenapa ini? Anu Pak Gajar? Itu ada persoalan. Iya. Tapi siapa yang harus menghadapi langsung? Ini proyek punya pemerintah pusat. Dari PUPR, Balai Besar. Ini bendungan nanti tertinggi. Ini akan menyelesaikan satu pengendalian banjir, dua suplai air, dan kemudian derivat turunan dari proyek itu. Nilainya gede banget, dan sudah belasan tahun tidak pernah bisa berhasil. Dan kita lobby-nya sudah setengah mati untuk bisa mendapatkan ini. Kenapa kita tidak bisa bertugas? Tentu ada yang pro, ada yang kontra. Tapi begitu tindakan agak represif muncul, videonya muncul, satu pun tidak ada yang terbiasa mengatakan, siap, saya salahkan, saya pertanggung jawab. Tidak ada, Bapak Ibu. Ketika itu tidak ada, maka saya sampaikan, saya datang ke lokasi, saya sampaikan, satu, saya pertanggung jawabnya. Dua, ini saya bereskan. Tiga, yang ditahan saya minta keluar. Empat, saya akan mendatangi orangnya. Hari ini, saya masih dibully, tapi seluruh informasi tidak terbagi dengan baik. Maka saya sampaikan kepada mereka, Mas Ganjar, gimana kasus wadas? Ketua kelompok penolaknya sudah menerima dan mendapatkan ganti untung 11 miliar. 11 miliar. Saya komunikasi sama Pak Presiden, Pak Jokowi. Udah Pak Gu, silahkan, diteruskan. Ijen Pak, skim ganti ruginya ini bagus banget. Itu akan memudahkan kami untuk berbicara dengan mereka. Dan sekarang, 100 persen, semua sudah diukurlah hanya. 100 persen. Bapak Ibu, sebenarnya cerita-cerita dalam konteks pemulihan ekonomi, ini mesti dilakukan. Saya konsultasi, ngobrol sama Pak Presiden, cukup lama dan berkali-kali. Saya mendapatkan briefing pada tanggal 21 April itu, kira-kira 50 menit. Karena menjelang hari ini, lebaran esok paginya, saya terbang dari Jakarta ke sana, menemani beliau sendirian. Selama 50 menit itulah, Pak Presiden menyampaikan kepada saya, bagaimana situasi global tidak baik, bagaimana infrastruktur mesti cepat dikerjakan, dan bagaimana peran kepala daerah harus melakukan itu dengan cepat. Saya merasakan, iya ya, ini tanggung jawab kita ya. Maka kalau kemudian kita mau mengejar grafik-grafik ekonomi ini, rasanya kawan-kawan kepala daerah, wali kota hari ini bertemu, sudah betul. Teman-teman punya kesamaan frekuensi, teman-teman bisa sharing pengalaman, dan kemudian kita maju bareng-bareng. Kualitas SDM setelah pandemi, terus terang saja, ini masih meninggalkan PR yang masih besar, stunting, pengangguran, kita mesti melakukan atau membuat job creation, melibatkan anak muda, tadi saya lihat, dari teman-teman wali kota, itu keren banget. Dan anak muda hari ini butuh kreatif hub lebih banyak. Bapak Ibu, silakan. Silakan. Anak muda butuh ruang-ruang kreatif dengan dukungan infrastruktur IT yang bagus. Untuk seni yang hebat. Saya kemarin ketemu dengan Putri Aryani. Saya kagum betul sama anak ini. Talentanya luar biasa. Ada berapa Putri Aryani di Indonesia yang bisa menggemarkan America's Got Talent? Dan mendapatkan golden buzzer di sana. Ada berapa? Kalau kita punya 10 saja, Bapak Ibu sudah menggoncangkan dunia. Dari si seni. Belum dari si olahraga. Nanti yang science, science lah. Silakan. Tapi PR-PR ini Bapak Ibu mesti kita dorang karena bonus demografi 13 tahun sekali. 13 tahun mesti kita bereskan. Kalau enggak, gagal kita. Gagal kita. Ini kita mesti sangat serius. Maka rasanya kita lebih pada skill, expertise, keahlian, atau pada ijazah. Bapak Ibu. Pada titik ini, suka, tidak suka, mau, tidak mau, mesti direform. Harus direform. Kita menyesuaikan sama perkembangan zaman yang membutuhkan tenaga itu. Dan kalau kita kelebihan, enggak apa-apa kita ekspor, tapi mesti skilled labor. Bukannya unskilled. Ini soal bonus demografi dan bagaimana menjaga kuatah SDM. Kita lanjut. Serapan terakhir kerja tadi dan kelayakan upah ini berimbang. Berimbang mengikuti pekerjaan. Tapi ukurannya satu, berapa kinerja yang bisa kita lakukan dan berapa keterampilan yang dibuat. Maka ketika Pak Presiden memerintahkan saya, Pak Gubernur di Jawa Tengah ada enggak? Tempat yang bisa kita jadikan sebagai sebuah contoh. Jadilah Batang. Kawasan industri Batang, kita kompetisi dengan Vietnam, sembilan bulan kita kerjakan bisa dengan cepat, tapi Pak Presiden izin ini akan ada problem SDM. Maka kita buatkan vocational school di sana dan kita siapkan mereka nanti untuk masuk ke kawasan ini. Bapak Ibu, sebenarnya simple tapi kita butuh contoh. Kalau enggak ada contohnya, seeing is believing. Enggak ada contohnya, dia enggak mau melakukan. Lanjut. Kapasitas pendanya, lanjut aja. Ini soal pajak, penarikan, dan berikutnya. Nah, berikutnya, ketika kemudian kemampuan tidak sama, maka mau tidak mau, pemerintah mesti melakukan intervensi, itulah subsidi. Dan hari ini problem besar kita, ketika kita punya problem El Nino, lalu nanti problem pangan. Sayang, saya sampaikan pada DPR RI, ini ada anggota DPR RI juga di sini, tapi komisinya sayang, tidak ada komisi empat. Saya sampaikan Pak, kupuk kita subsidinya jangan dipotong. Hari ini petani sekarang mengalami kesulitan itu semua. Hampir sekali saya kira di tempat Bapak Ibu juga. Tapi karena kota tidak banyak pertaniannya, maka banyak sekali hari ini yang tidak bisa ter-cover. Saya sampaikan waktu itu, mungkin Bapak Ibu melihat fotonya, ada Pak Jokowi, ada saya, ada Pak Prabowo di tengah sawah. Orang bilang itu bicara politik. Padahal iya. Politik pertanian maksudnya. Nah, ada Pak Saro juga di sana. Dan kita bicara bagaimana soal kupuk kita selesaikan. Pak Presiden bilang, itu lho Pak Gubernur, maka PIM-nya diajak kita hidupkan lagi. Apa itu? Ini problem serius yang hari ini muncul. Subsidi antara lain. Untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk pertanian, suka tidak suka, mau tidak mau. Maka saya sampaikan, kalau kemudian kita mau membuat prioritas belanja untuk subsidi, yuk, kita dorong yuk. Yang pertanian kita berikan fasilitasnya, tapi ya, saprotan kita jaga, tapi ya, ajifnya kita dorong. Saya bayangkan, OIPB, Institut Pertanian. Pak, saya mau, sawah kita itu, kalau ditahanan padi, minimum harus 7 ton. Bagaimana caranya? Ilmunya di kalian, saprotannya dari kami, modernisasinya dari kami, off-taker-nya bulak, dan seterusnya. Masa kita kalah sama Thailand? Tugasi raja, ada brief, ada kampus, ada perusahaan, tugasi. Dan ini pekerjaan pertanian semusim. 3 bulan sudah cukup. Maka kalau 2 kali saja, dalam 1 tahun, sebenarnya sudah ada hasilnya. Bapak Ibu, ini menggandengan. Lanjut. Terus, nah ini, yang sifatnya lokal sudah, tapi Bapak Ibu, di luaran, ngeri sekali. Saya yang tidak terbaca, saya mau bacakan saja. Biar Bapak Ibu agak enak nanti, coba membaca. Yang kuning-kuning itu, ada masalah di, bagian utara, bumi ini. Mana itu? Rusia, Ukraina. Oke, itu ada masalah. Yang hijau-hijau itu, adalah negara OPEC, di mana mereka memproduksi minyak, dan energi menjadi perusahaan besar. Renewable energy kita, belum jalan. Green energy, blue energy, belum berjalan. Mohon maaf. Dan kita skornya masih sangat rendah. Tapi kita punya penuhan. Maka saya katakan, hilirisasi dari industri, termasuk yang di batang itu, adalah teknologi baterai. Nickelnya kita punya, saya kira tempatnya di Sulawesi, yang paling banyak. Hilirisasinya belum, SDN-nya belum, tapi kalau buat baterai, masih ada komponen yang belum kita dapat. Maka Pak Presiden kemarin ke Australia, menemukan itu. Kalau ini bisa join, sebenarnya kita akan punya, energi alternatif, dan kita bisa menjadi juara dunia. Maka saya senang, waktu Pak Presiden bicara begini, Pak, kita kan kalah di WTO, kita lawan. Mantap. Kita lawan. Kita banding, tapi hilirisasi, mesti dibereskan hari ini. Mesti dibereskan hari ini, nggak bisa menunggu. Sama dengan infrastruktur. Makin ditunda harga tanah, makin mahal. Maka indeks dari tekanan rantai pasok global, pada saat terjadi COVID, goyang semuanya. Semua goyang. Saya punya petani porang, sekarang nggak bisa ekspor. Terus kemudian, sarang burung walet, hari ini terhenti. Ya, masih ada, tapi belum bisa semua. Furniture kita, baru mulai menggeliat. Bapak Ibu, maka market baru, mesti kita ciptakan. Itulah yang saya bilang, tidak lagi masuk pada pasar tradisional, tapi menciptakan, tempat-tempat yang baru. Ini disrupsi rantai global. Dan ketidakpastiannya, masih kelihatan, maka kalau kita lihat, apa namanya, dari indeks mulai dulu, tahun 90-an, ada Perang Teluk, kemudian resesi di Amerika Serikat, setelah 9 September, terus kemudian ada Perang Irak, dan kemudian pandemi SARS waktu itu, SARS dulu, lalu ada kris financial global, terus kemudian ada polemik fiskal di Amerika, dan kris utang pada saat itu di Eropa. Ini grafiknya tidak keruk-karuan. Nah, puncak yang tertinggi kemarin, negosiasi perdamaian Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Kita sebenarnya pernah mendapatkan keuntungan. Ketika Amerika tidak mau membeli produk Tiongkok, dan Tiongkok tidak mau membeli produk Indonesia, Tiongkok beli produk Indonesia, dan Amerika beli produk Indonesia. Momentum yang sebenarnya bisa kita ambil. Maka itulah peran para diplomat kita, para duta besar kita untuk kita tugaskan dalam fungsi ekonomi. Dan kontestasi geoekonomi inilah yang hari ini, Bapak Ibu, kita ditugaskan. Kepala daerah harus mikir itu enggak? Ya iyalah. Maka kita dalam satu rantai pemerintahan level pusat provinsi kabupaten-kota ini, memang harus ada satu yang kita mendapatkan well informed dengan data yang presisi. Ya, dan Indonesia harus melakukan troublesan, enggak bisa enggak. Maka saya senang kemarin yang sifatnya pasar-pasar baru diciptakan. Saya kira Pak Presiden kemarin cukup intent dengan Uni Emirat Arab umpama. Investasi juga gede-gede banget gitu kan. Di Tiongkok masih jalan, Amerika masih masuk, dan kebetulan beberapa bulan terakhir saya ketemu dengan para tamu-tamu asing itu, dan mereka menyampaikan luar biasa. Eh, terakhir Korea. Ibu-ibu, penggemar drakor angkat tangan. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, penggemar K-pop angkat tangan? Penggemar Blackpink ada? Penggemar BTS? Ada para army di sini? Pak tahu army enggak, Pak? Tahu, Pak? Enggak ya? Cucunya tahu, Pak. Pasti, Pak. Sampai kemudian kami punya kerjasama dengan pemerintah provinsi Cungcom Bungdo, kemarin dari Cungcom Bungdo datang, dan mereka lagi menyampaikan, kami sedang membuat sekolah musik K-pop, dan membuka seluruh dunia. Luar biasa. Dan setelah itu, keponakan saya, cucu-cucu kakak saya, semua sekarang pintar makan, dan bisa menikmati rasanya kimchi. Yang sangat asem itu. Hanya karena lagu K-pop, hanya karena dia nonton drakor, bahkan sekarang, gadis-gadis remaja, atau remaja putri, skin care-nya maunya dari Korea Selatan. Bapak-bapak juga pakai skin care? Pakai ya, Pak? Oh, pakai. Bapak glowing. Next. Dan risiko global ini menjadi kerawana Indonesia, dan kemudian ada tren kenaikan suku bunga. Ini terjadi di beberapa negara, ada di Amerika Serikat, dan krisis yang ada di Eropa. Hari ini, Perancis, Bapak-Ibu, lagi bergolak. Dibakar-bakar di sana. NATO sekarang lagi sibuk, karena ada perang Ukraina, semua membantu di sana. Ada harga diri. Sementara Putin masih kuat. Jadi dunia sedang bergolak. Amerika perang dagangnya sama Tiongkok, belum berhenti sampai ini. Maka Indonesia mau apa? Satu, kita punya pasar dalam negeri. Dua, kita bisa memproduksi. Meskipun belum banyak, dan kualitasnya belum bagus. Maka ini kesempatan sebenarnya yang bisa kita ambil untuk kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Potential market kita ada di dalam negeri. Dengan melihat dunia yang berubah, ada ancaman perang cyber, 2023, kita mesti hati-hati. Ada instabilitas politik menjelan transisi kekuasaan di beberapa negara. Ada juga peningkatan aktivitas senjata nuklir. Bahkan dalam konteks geopolitik, ini menarik. Di selatan, ada AUKUS. Amerika, UK, dan Australia. Di utara ada QUAD. Kalau tidak salah ada Jepang di sana, ada Amerika, ada India. Di timur, ada BELATRA. Kerjasama pertahanan antara PNG dengan US. Di timur Leste ada Tiombok di sana. Dan Indonesia ada berada di tengahnya. Ini geopolitik dunia. Dan kemudian di AUKUS, di selatan, ada kerjasama pertahanan yang akan membuat kapal bertenaga nuklir. Bagaimana persiapan Indonesia? Bapak Ibu, ini dunia yang kemudian kalau terpantik, kita akan mengalami situasi yang tidak baik. kita mutisya pada soal itu. Berikutnya, maka optimisme di 2045 yang tadi Kang Bima sampaikan, Bapak Ibu Rahmanan yang menarik lihat, yang 2022 paling bawah. Itu negara kita, Bapak Ibu. Kalau kita bicara dari yang ada, maka studi dari Gotmansah di 2022, memproyeksikan Indonesia mencapai posisi 4. Maka lihat gambarnya dia naik. Maka kalau kita lihat Amerika 2050 turun, 2075 turun. Kita akan naik. Kita akan naik. Kenaikan itu mementuhnya apa? Sekarang, 13 tahun ke depan, ketika kita punya bonus demografi, dan ketika kita bisa mengerjakan sendiri. Fondasi yang kuat Pak Jokowi sudah lakukan. Tinggal siapa yang akan mempereskan kelak. Ada banyak negara yang drop, Jepang akan turun posisinya dari ranking 3, di prediksi ke-6, bahkan di prediksi ke-12. Negara maju. Perubahan global kira-kira sudah diramalkan oleh mereka yang memang punya ekspert di situ. Lanjut. Maka ini yang mesti kita dorong. Dan sektor-sektor unggul, mulai demokrasi dan demokratisasi yang kita makin baik, makasih Kang Bima. Pesan politiknya dapat. Tentu saya hadir sebagai gubernur di sini. Tapi saya senang karena kemudian kita tidak lagi membentur-benturkan. Ingat, pemilihan kita, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu wali kota, gubernur, presiden, itu setiap 5 tahun sekali, dan hanya bisa 2 kali, tidak bisa ditambah. Yang bisa ditambah kira-kira kades. Ada yang mau 3 kali? Maaf, tidak bisa. Kecuali Bapak-Ibu berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Seperti pengalamannya Pak Jokowi dari wali kota, gubernur, kemudian presiden. Dan hanya Pak Jokowi yang punya pengalaman itu. Tapi dengan poin seperti itu, demokrasi yang lebih baik tadi, statementnya di beliau berdua tadi bagus. Kita ciptakan yang dingin-dingin saja. Kita sudah punya pengalaman. Jangan sampai terjadi pembelahan sosial. Jangan sampai kemudian hoax-nya bertebaran. Dan kita berkelahi habis-habisan dengan saudara kita sendiri. Benar-benar. Dengan segala hormat saya sama Pak Prabowo, saya pernah menjadi jurukamnya beliau. Ketika Mega Prabowo, kami kalah. Pada saat kemudian harus bertanding, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, dua kali saya menjadi jurukamnya Pak Jokowi. Dan menang. Dan kami berkomunikasi sampai dengan hari ini baik-baik saja, maka di kebumen foto kami bertiga tersebar, dan kami bercanda. Bahkan videonya Pak Prabowo ngangkat tangan saya. Dan kami bercanda. Dengan Mas Anies, teman saya saat kuliah. Kami berteman lama sekali. Maka kalau ledek-ledekan, kita ledek-ledekan gaya mahasiswa waktu di UGM dulu. Asik-asik saja kan? Dan waktu naik haji, kemarin kami bareng-bareng satu hotel, tiap hari makan sarapan, bareng kita bercanda. Apa yang mau kita sakiti dari kawan-kawan kita? Apakah yang sakit nanti tidak masyarakatnya? Tidak bangsa dan negaranya? Padahal tantangannya demokratisasi, transformasi digital yang belum tuntas, kecepatan infrastruktur, teknologi informasi kita masih sangat lambat, dan kemudian di remote-remote area belum bisa mengakses, sementara anak-anak muda yang tadi, Kang Bima kumpulkan tadi, dia butuh itu untuk dia bisa mengembangkan seluruh potensinya. Apakah tidak itu yang lebih baik kita pikir? Karena kontestasi lima tahunan itu adalah loyalitas lima tahunan. Besok kita akan berjumpa lagi, atau kita akan lawan lagi? Apa yang terjadi? Pak Prabowo dan Mas Andi ikut dalam pemerintahnya Pak Jokowi, dan kita harusnya berpikir, itulah damai, itulah peace, itulah kita mesti membangun yang ada. Sedangkan kita ditantang pada ekonomi hijau dan ekonomi biru, yang kemudian kita harapkan kita bisa naik, karena skor kita masih rendah. Mudah-mudahan cukup menjelaskan, agar kita bisa bersikap dalam persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru kali ini Wali Kota Perintah Gubernur. Albu ini sudah di isat sampai jam 12.00. Oh, ya lumayan sadis ini. Jadi Bapak Ibu, kami yakin pasti akan banyak yang ingin bertanya, tapi karena waktu yang terbatas, kami sudah mengatur izin Pak Gunur, kami memberikan kesempatan kepada Komisariat Wilayah. Untuk setiap sesi ada dua, jadi kami sudah sepakati, kami mengundang Komisariat 3 dan 5 untuk menyampaikan pertanyaannya. Komisariat 3, Wali Kota Pekalongan, kami bersilakan. Tuhan izin Pak Ganjar, Pak Bima, Pak Dhani. Tadi sudah disampaikan paparan. Ini sebenarnya enggak pas ini. Ngapain Wali Kota Jawa Tengah? Tanyaan sama Gubernur Jawa Tengah. Oh, ini Gubernurnya? Kayaknya ini Wali Kota saya soalnya. Tapi oke-oke. Silahkan Pak Mali. Ya, mungkin secara, konteksnya beda ini mungkin Pak Ganjar ya, Pak Gup ya, atau Pak Gup atau Pak Ganjar, saya jadi kikup ini manggilnya. Ya, konteksnya mungkin tadi sudah dipaparkan tentang ekonomi, tentang infrastruktur, pertumbuhan, dan sebagainya. Ini mungkin lebih kepada konteks yang lebih umum, lebih global, yaitu konteks tentang perubahan iklim. Ya, perubahan iklim yang terjadi di, terutama di Indonesia, terutama di kota-kota pesisir, yang dekat pantai. Kalau Makassar sih tidak ya, tetapi Pekalongan ini juga terdampak. Nah, ini nanti langkah apa yang akan dilakukan oleh calon presiden ke depan, insyaallah, langkah apa yang akan dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim tersebut. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu pertanyaan, ini bisa di zoom gak ya? Bisa di zoom gak ya papanan saya? Khusus yang ekonomi hijau dan ekonomi biru, bisa ditampilin. Banjarmasin atau Ganjarmasin, Pak? Padahal ada yang salah antara Pranowo dengan Prabowo, hanya beda huruf. Ya, izin Pak Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gubernur. Kami dari Pulau Kalimantan itu komil lima, ada sembilan wali, ada wali songo di Pulau Kalimantan. Tadi menyempakati terkait dengan pertanyaan ini, Pak Gubernur. Pulau Kalimantan ini kan penduduknya hampir 20 juta. Gak ada apa-apanya lah dengan Jawa Tengah gitu ya. Hampir separuh Jawa Tengah mungkin. Adalah, Pak. Masa gak ada apa-apanya? Aku di sana hebat-hebat semua, Pak. Tetapi sumber daya alamnya sangat luar biasa. Oleh karena itu, bagaimana mengelola Pulau Kalimantan untuk kedepannya dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi tetap tidak menimbulkan kesenjangan antara pusat dengan daerah. Selama ini kan 80-20. Nah, kami minta ya pipit-pipit lah. Jangan pembagiannya 20-80. Gitu aja, Pak Gubernur. Nitip gitu aja, Pak Ganjar. Terima kasih banyak. Saya mau dari Wali Kota Pekalongan dulu, kenapa saya minta di Zoom. Ini tadi saya jelaskan terakhir dari ekonomi hijau. Ini ada kaitannya dengan global climate change. Kalau boleh sedikit saya bacakan, sebenarnya posisi Indonesia pada Green Future Index kita itu urutannya ke 70 dari 76 negara. Lumayan ya? Maksudnya tidak terakhir. 70 dari 76 negara. Ini maksudnya. Ini saya ceritakan. Dan ini nilainya kira-kira 3,68. Dan Indonesia ini terpauh cukup jauh dari rata GFI, dari global yang sebesar 4,82. Dan ini Indonesia, Bapak Ibu, ini nilainya di bawah rata dunia. Maka PR-nya besar. Apa yang dialami oleh teman-teman di sekitar Pantura, Jawa, mulai dari paling barat sampai dengan paling timur, adanya lensa obsidens. Saya terima kasih pada para wali kota yang berani untuk mengambil keputusan hebat. Hentikan pengambilan air tanah. Kita mesti bisa melakukan penegakan hukum dengan sekali lagi berani. Kejadian di Semarang harus bertengkar dengan sangat keras, baik itu oleh pemerintah pusat maupun yang ada di bawah. Untuk apa? Jangan izinkan. Saya beri kali-kali, jangan izinkan. Maka seringkali tata ruang musuhnya adalah tata uang. Alasan investasi atau disuap. Maaf ini saya bicara terbuka. Maka pada saat itu ketika kita tidak menatau wilayah ruang dengan sangat baik, maka lensa obsidens akan terjadi. Global climate change yang kemudian muncul, kalau kita tidak berkontribusi tidak bisa. Posisi Indonesia yang terakhir kemarin menjadi presidensi ASEAN, mustinya dalam konteks kawasan kita bisa menyuarakan carbon trade. Carbon trading ini sebenarnya yang kita bisa jadikan sehingga Barat akan menghormati kita dan kemudian tidak hanya menunjuk bahwa kita selalu salah. Tidak. Bapak Ibu, dengan angka-angka ini maka, dari semua dimensi yang ada, maka dua nilai paling rendah dari urutan yang ada, maka kebijakan iklim yang sebesar 2,67 dan transisi energi 3,1 yang masih rendah ini, hari inilah yang kita dorong. Maka kenapa tadi saya contohkan, wah das, itu tidak hanya untuk pengairan dan pengendalian banjir, tapi sebenarnya untuk energi. Ini contoh aja, daripada kita maaf, batu bara kita banyak ya, dan banyak orang kaya karena batu bara. Tapi kalau itu tidak kita geser, segera, maka kita akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Emisi gas buangnya pasti akan bahaya. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Maka kemudian peningkatan tersebut, yang relatif sangat lambat, mesti dengan kebijakan. Agar kemudian global climate change-nya ini, betul-betul ada dua. Satu negosiasi internasional, dua kebijakan dalam negeri. Maka beberapa pengalaman, Arya mengalami land subsidence, saya sampaikan, mari kita sosialisasi, mari kita berembuk dengan masyarakat, kita jadi Allah yang cukup intens dan tidak sebentar, karena butuh waktu yang lama, untuk kemudian bisa menjelaskan. Pengalaman saya menangani wadah sih, ternyata hanya butuh menjelaskan. Karena literasi kita sangat rendah, pada banyak hal. Ternyata dengan intensitas seperti itu, saya kirim orang untuk live-in di situ, berhasil. Maka dengan global climate change pun sama. Bapak Ibu, di tata ruangnya ya, saya lagi menegosiasi ini, untuk kemudian memindahkan orang-orang yang sudah terlanjur tenggelam di situ. Pilihannya dua, kamu pindah atau kamu beradaptasi dengan kondisi baru, kamu sekarang menjadi manusia terapung. Ada dua pilihan. Dan sekarang dengan Delft University, lagi kita kembangkan termasuk yang ada di Pekalongan. Maka rasa-rasanya, mulai dari ekonomi biru dan hijau-hijau, yang biru boleh naikin nggak? Operator? Halo? Oke, dinaikin nggak yang biru? Nah, yang ekonomi biru? Maka kalau kemudian yang biru ini, bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang di kanan bawah itu, indeks-indeksnya kelihatan. Indeks-indeksnya kelihatan. Pengelolaan ruang laut kita yang hari ini, sangat tidak optimal Bapak Ibu. Rasanya ini kebijakan muskitarahkan. Katanya nenek moyang kita pelaut. Tapi laut kita tidak dikelola dengan baik, dan di wilayah, lima wilayah penangkapan ikan kita belum optimal. Kenapa kapal besar? Kenapa penangkap ikan? Kenapa pengelolaan ikan tidak kita optimalkan? Baru tangkap saja. Belum budidaya. Belum aqua kajar. Saya pernah melakukan hitung-hitungan soal ini, dan ini potensi ekonomi yang sangat tinggi. Dan kemudian, kalau ini sustain dalam pengelolaannya, rasa-rasanya kita menjadi juara dunia dan lumbung. Lumbung pangan paling hebat. Paling hebat. Ya, maka dengan utunmi daerah, kita dorong agar ada asymmetrical decentralization. Jangan sama semua. Jangan sama semua. Karena memang ada daya yang berbeda dengan sumber daya yang berbeda. Nah, konsepsi ini yang sekarang coba kita dorong. Kalimantan Timur, terima kasih. Bagaimana mengelolanya? Saya kira kebijakan fiskal yang pernah diterapkan kepada Kalimantan Timur dan DKI Jakarta, dua yang punya kemampuan fiskal tinggi, sudah dimulai. Maka kenapa kok Pak Presiden memindahkan ibu kotanya ke wilayah Kalimantan? Itu bukan memindahkan tempat. Itu memindahkan mindset. Itu mewujudkan mimpi Indonesia ke depan yang jauh. Jadi tidak hanya fisik saja. Nanti ada perilaku. Ada cerita tadi, ekonomi hijau, ekonomi biru. Itu sekarang lagi dalam desain besar yang ada di sana. Harapannya, biasanya kalau gulanya ditaruh di situ, semuanya akan datang. Maka kemudian, apa yang diusulkan tadi, bagaimana kemudian Kalimantan dikelola? Pak, saatnya kemudian kita berbicara. Saya pernah bertanya, kita kaya enggak? Kaya. Berapa kekayaan kita enggak ada yang bisa hitung? Saya hakul yakin kita tidak bisa hitung. Berapa kekayaan kalau dirupiahkan yang ada di Kalimantan? Alamnya, hutannya, maksud saya tambangnya, hutannya, lautnya, manusianya, plasma nutfahnya, seninya, budayanya, termasuk yang tangible, intangible. Itu gede. Problemnya. Ketika kemudian itu menjadi sebuah kebijakan, kalau mau kita dorong Pak, asimetris Pak desentralisasinya. Jadi jangan disamakan semua. Begitu asimetris dengan otonomi daerah, mengurus rumah tangganya sendiri, silahkan dibikin. Untuk apa? Infrastruktur kah? Untuk pendidikan kah? Untuk membangun SDM kah? Dan itu harus dengan satu keras program. Kalau tidak, tertinggal kita semuanya. Mudah-mudahan menjelaskan, dan kalau tidak, saya tunggu di luar untuk kita diskusi lagi. Waktunya dan Pak Gunur izin, kami ingin menyerahkan gagasan dari kota-kota di seluruh Indonesia. Ini kami kirimkan ke Bapak Presiden dan Menteri-Menteri berkait, tapi kami kirimkan juga kepada calon pemimpin negeri, termasuk Pak Ganjar. Terima kasih. telah diberikan saat ini adalah pelakatnya dari Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan juga Wali Kota Makassar. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan selanjutnya kita naik ke atas panggung dan akan melakukan sesi foto bersama. Apeksi, sinergi! Apeksi, sinergi! Apeksi, sinergi! Luar biasa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!